Pada video ini, kita mau ngebuktiin nih Cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B Sama kayak video sebelumnya, kita masih pakai Oke, gambar yang ada di samping nih Kita bisa buktiin cos juga nih Oke, yuk kita buktiin Nah, ingat definisi cos itu apa? Ayo, fungsi trigonometri Si cos itu definisinya apa? Cos itu kalau sin itu demi, berarti cos itu sami kan? Berarti cos dengan besar sudut sebesar teta Itu adalah samping per miring Nah, kalau kayak gitu A plus B ini adalah menggantikan tetanya dong Oke, sekarang coba kita masukin Berarti cos A plus B Nah, kalau disini sudutnya itu adalah A Dan disini sudutnya adalah B Berarti besar sudut A plus B itu yang mana? Dari mana ke mana? Iya lah, dari sini ke sini juga kan? A plus B Nah, kalau kayak gitu, dia adalah samping dibagi miring Nah, samping untuk segitiga yang A plus B ini yang mana? Iya, lihat yang siku-sikunya disini Oh, berarti sampai sini doang A sampai C Dibagi sama A, B Iya kan, samping dibagi miring Sampingnya berarti itu adalah A sampai C A, C Per A, B Iya kan? Per A, B A, B Wow Nah, terus Sekarang kita lihat nih Kita bisa tulis ulang nggak sih? Ini A, C Jadi kayak gimana? Oke, A, C itu dari sini ke sini kan? Nah, bisa nggak sih kita tulis gini aja? Jadi A, F Dikurang D, E Iya nggak? Iya dong kan ini tegak lurus Oh, berarti di sini? Iya, bisa dong Betul dong Nah, berarti A, C itu bisa kita tulis jadi Sorry A, F Kita tulis jadi A, F Iya kan? Min D, E Oke, min D, E Per, jangan lupa Per, A, B Atau kita bisa tulis kayak gini Jadi A, F Per, A, B Dikurang sama D, E Per, A, B Iya nggak? Nah Sekarang gini Kalau, kalau saya punya 1 Terus saya kali 1 Berubah nggak 1 ya? Nggak dong, nggak berubah Dia tetap jadi 1 5 dikali 1 Oh, tetap 5 Nah, kalau gitu A, F per, A, B Itu kan rasio Punya nilai kan? Nah, berarti kalau di sini dikali 1 Nggak ada dong Nah, kita tinggal nyari hubungan ini Dengan Segitiga yang ada di sini Kayak gimana itu bentuknya? Ayo Kita jabarin lagi Sekarang kita punya itu adalah Si A, F Per, A, B Per, A, B Ya Kita cari hubungannya sama Apa nih yang enak? Ya, A, E ya Ya, A, E A, F itu yang mana? A, F A, F yang ini Oh, kalau kita Hubungan dia sama ini Kita tahu sudutnya Oh, kita tahu dong Rasionya berapa Iya Nanti kita hubungkan sama A, E Berarti kita kali 1 Berarti kalau kali 1 gimana? Kali A, E Per, A, E dong Ini 1 Sama aja kan Nulis ulang aja sih Berarti dikurang D, E, per, A, B Nah, D, E Per, A, B A, B A, B yang mana? A, B yang ini Nah Kita cari hubungannya sama apa? Oh, gimana kalau kita Cari hubungannya sama ini? Iya nggak? Iya Di video sebelumnya kita tahu Kalau ini besar sudutnya itu adalah Si A Di sini juga si A Kalau masih belum tahu kenapa Coba di setel video sebelumnya Untuk tahu Oh, ternyata ini si A juga Dan ini si A juga Oke, berarti kita cari hubungannya sama B, E ya D, E Kita ganti warnanya aja D, E Per, A, B Itu kita sama-sama Kita kali sama B, E Per, B, E 1 dong Dikali sama 1 Apa tapi satunya? Itu B, E per B, E Oke Nah, sekarang kita acak-acak lagi di sini Kita tulis ulang maksudnya A, F Per A, E Itu sama aja kayak A, E Per, A, B Oke, bisa kita tulis kayak gini dong A, E sama-sama kita coret Bisa terus akhirnya keluarnya ini-ini juga gitu Nah, sekarang kita tulis yang satunya lagi itu kayak gini D, E Per, B, E Dikali sama, apa B, E Per, A, B Nah, persis juga kayak video sebelumnya kita cari nih sekarang A, F Per, A, E A, F A, F itu yang mana? A, F yang ini ya A, F Per, A, E A, E yang mana? Eh, sorry A, F yang ini ya A, F Per, A, E Wah Ternyata hubungannya itu adalah Sami Oke, berarti itu adalah Kos Iya Berarti itu adalah Kos Nah, sudutnya apa? Oh, sudutnya itu adalah A Berarti disini adalah Kos A Iya A, E per, A, B Sekarang A, E A, E yang mana? Kita ganti warnanya A, E A, E yang ini ya Per, A, B Oh, A, B yang ini Iya, A, B yang ini Berarti ini hubungannya apa? Oh, hubungannya masih Sami nih Tapi sudutnya sekarang B Berarti A, E per, A, B Itu masih kos Ini adalah Hubungan Rasio dari Samping dibagi miring Berarti kos Besar sudutnya adalah B Oke, kos A Kos B Sekarang yang satu lagi D, E per, B, E D, E Per, B, E Nah Kalau disini besar sudutnya adalah A Berarti D, E per, B Itu apa? Iya Ingat Sin itu adalah Sin Itulah demi Oke Depan sudut ini apa? A Oh Oh iya Berarti hubungannya itu adalah Sinus Berarti disini adalah Sinus Sudutnya apa? A Iya Sin A Nah, sekarang satu lagi nih tinggal B, E per, A, B B, E B, E berarti yang Ini B, E B, E Per, A, B Per, A, B B, E Per, A, B Oke Ini berarti kan Nah Ini nih Ini Iya Ini Nah B, E per, A, B Oh Itu besar sudutnya B Tapi hubungannya gimana? Demi Oh masih sinus Iya Berarti hubungannya adalah Sinus Dari depan dibagi miring Sudutnya B Berarti sinus B Berarti Yang tadi ini Adalah Cos A plus B Itu adalah Ini Ya Terbukti ya Yo Sampai jumpa di video selanjutnya Have fun Sampai jumpa di video selanjutnya